Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambari membenarkan bahwa pihak keamanan Arab Saudi telah menahan seorang perempuan pegiat media sosial dengan inisial elemen asal Indonesia yang menjajakan paket haji dengan visa ziarah. Sementara jemaah yang diduga menjadi korban kini masih berada di hotel di Mekah. Yusron menambahkan bahwa saat ini pemerintah Arab Saudi sedang melakukan razia terhadap akun-akun media sosial yang menawarkan visa haji tanpa antre. Mereka yang tertangkap akan ditindak tegas oleh pihak keamanan Saudi. Dari hasil pembicaraan kami dengan penyidik, diketahui bahwasannya LMN itu memiliki satu akun melalui akun Facebooknya. Dia menjual paket umroh tanpa tasrih dan itu dilaporkan oleh salah satu akun di Twitter atau di X ya, oleh salah seorang pemilik akun di Twitter yang dimention aparat keamanan Saudi dan kemudian LMN langsung dikejar dan ditangkap pada saat yang bersangkutan sedang berjalan menuju penginapan. Terima kasih.